Sebenarnya sih lebaran tahun ini Dibilang puas Enggak puas bener Karena cuma dapat waktu Kemarin kan begitu nyampe Istirahat langsung ngisi acara Di Trans TV Yaitu acara Ramadhan Berkah Setelah itu Apalagi Dutuh Apa sih? Brownies Dan enggak bisa yang lain Karena juga harus ke Medan Gimana bang susana lebaran ketika di Medan kemarin? Susana lebaran di Medan Waktu itu bunda Sholat di daerah Luar komplek Jadi di kampung Tapi ternyata Suasananya enak Dan menyenangkan Kangen enggak sih pun setelah berapa lama Berapa lama sih pun akhirnya ke Indonesia lagi Setelah berapa tahun Setahun ya Jadi tahun lalu sama tahun ini Dan tahun lalu juga Kayaknya pulang ke Medan Bunda lupa itu Iya pulang ke Medan ya Nah gimana Nah gimana Nah gimana Salat itu Salat itu di Medan Ketemu keluarga Gimana bun Ketemu keluarga Enggak semuanya keluarga Kebetulan memang Setelah abang bunda Udah meninggal itu Kita tidak ada Anak cowok Di rumah itu Ada Dia cuman menantu Gak bisa Dia belum bisa nyetir mobil Jadi Bunda menggunakan Ikonakan yang bisa Bawa mobil itu Cuman perempuan Jadi Kita cuma hanya di Kota Medan Gak bisa kemana-mana Karena kan Karena kan kalau Ada yang di kisaran Di brandan Kita gak bisa ke sana Jadi mohon maaf Buat keluarga bunda Yang di kisaran Di brandan Bunda memang gak bisa Ke sana Karena tidak ada Kenderaan yang bisa Mengantar Karena kita mencegah Dari kejadian yang Gak kita inginkan Karena kan lebaran Sangat macet Dimana-mana Ambisi pada Pengumpulan kampung Dan juga Pernakan bunda Perempuan Baru belajar Dua bulan Untuk melancarkan Aneh mobil Kalau bunda kan Memang Udah lupa ya Berani Tapi Belum begitu Beranilah Banyak juga gak nih Keponakan yang minta THR Ke bunda kan Udah jadi Eh, Tom nih Jadi waktu bunda Sholat di luar itu Kebetulan Mereka kenal bunda Padahal bunda Udah ambil posisi Paling pojok Biar gak dilirik Ternyata Beberapa ibu-ibu Mbak-mbak Mereka tau Bunda korla Mereka tuh Gak menyangka Kenapa bunda Ada di situ Kenapa banyak yang Kurang Mereka tuh ragu Kan bunda Selama ini di Eropa Dan juga mereka Gak tau bunda Orang Medan Jadi begitu Bunda sholat Di salah satu Wilayah daerah Bunda kampung itu Mereka seperti Gak percaya gitu Akhirnya begitu Naik kotip Naik ceramah Mereka pada minta foto Akhirnya bunda harus pulang Karena takutnya Mengganggu Kotip yang sedang berjalan Dan akhirnya Mereka ngikutin bunda Mereka Mereka Minta THR THR Ya terpaksa Tapi bunda Udah punya Pegangan uang lebih Jadi bunda Cuman kasih ya Berapa sih 10 ribu Tapi kan Takutnya nanti banyak lagi Jadi bunda Harus menghemat duit Karena kan bunda Gak balik duit banyak Gitu loh Yang penting mereka Dibagi Pendikangannya Nama Indonesia Apa Bunda Lebaran ya Gimana Dan dirindukan Maksudnya apa Yang dikakanan Yang dikakanin Jadi gini Lebaran Indonesia itu Sangat bahagia Karena kita pulang kampung Bunda memanfaatkan Banget waktu mudik Dan juga bunda ambil cutinya Pas mudik Jadi memang Memang udah Mungkin tahun depan juga Pas mudik Karena cuman Suasana mudik itu Yang paling enak Buat bunda Ketemu keluarga Ketemu saudara Ketemu para sahab Temen-temen Ya kan Dan juga kayaknya Suasana Lebaran itu kan Memang suasana yang Gimana ya Kayak Kita harus Pulang Lihat keluarga Kita harus Ngerapiin rumah Bagi-bagi THR Gitu kan Itu kan sangat Setahun sekali gitu Bun Berapa lama Disini Jadi keluarga bunda Kayak apa sih Oh iya Jadi kita ceritanya Karena kita gak bisa Kemana-mana Itu kan Waktu bunda Lebi itu kan Memang banyak yang Nawarin Bunda pergi kesini Besono kesini Bunda juga mau Dalam gua Tapi kan Posisi Bunda bilang Kita gak punya mobil Kita gak punya Tukang supir Jadi kita gak bisa Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong Ke Sibolgat Ke Sarang Ke Brandan Apa kemana Ke Berasagi Ke Rantup Rapat Itu kan Tepat-tepat wisata Yang harus kita Kunjungi pada hari lebaran Tapi kan gak bisa Akhirnya Jadi bunda buat ide Kebetulan Kepona kan pengen mandi Yuk kita mandi-mandi yuk Gitu Nah Pertama kita berpikir Kita mau mandi Di kolam penelang umum Gitu kan Tapi Kepona kan bunda Mikir Bunda itu kan Sudah terkenal Dari pelosok ke pelosok Dari sekota Medan Bahkan udah sampai Dari Sabang Sampai Marokke Dari manapun Yang ditakutkan Kalau bunda Ke kolam penelang umum Keponakan bunda Yang kasihan Gitu loh Kalau bunda sih oke Tapi kan mereka Belum Apa ya Belum biasa Takutnya nanti Mereka gak bisa berenang Akhirnya kita coba Hotel Kita coba di hotel Kita lihat di online Oh ternyata hotel ini bagus Akhirnya bunda Kita coba dia disini Ternyata lumayan bagus Dan enak Jadi keponakan juga seneng Kita dua hari Tadinya memang Gak ada kamar Akhirnya mungkin Kena bunda kolah Jadi dapet kamar Akhirnya kita dapet kamar Lebih gede Bener Presiden suite Kamarnya juga ya Tadinya memang kita tanya Ada kamar lain gak sih mas Kena ini gak Oh gak ada Udah penuh gitu Akhirnya kena Pegawainya semua Minta-minta foto Mungkin kesampean ya Sama orang yang atasan Itu bunda kolah Begitu bunda turun lagi Mas ada gak sih Oh ada mbak Kita cari Kita coba bunda ya Ternyata dapet Dan itu memuaskan Bun setelah pulang ke Medan Mungkin ada pengen Renovasi rumah gak sih Ini ada rencana Kemarin gentengnya Udah ada renovasi beberapa Karena kan rumah itu kan kita beli Dengan model yang lama Dan beberapa yang udah bocor Dan kebetulan kemarin Pas pulang ke Medan itu Rumahnya bocor Jadi memang Mungkin yang selama ini bunda kirim Bibnya itu Mungkin dimampakan Buat bagian-bagian Yang sebenarnya Yang mereka gak tau Karena kan Mungkin dia udah liat Bocor udah ganti Cuman Kayaknya harus Renovasi seng dulu Gitu Sesuai dengan keadaan Kapan balik ke Jerman Berapa lama di Indo Jadi kesini memang khusus Khusus buat lebaran Kemarin sempet sedih Kenapa sih bun mau pulang ke Jerman Sedih gimana Di live itu kan sempet sedih Sama kak Igun Bermobrolnya Ya karena kan Gimana ya Igun ini kan orangnya Dia ini Tulus ya Sama bunda Dia ikhlas sama bunda Dan kemarin juga Waktu bunda bilang Igun Bunda mau Bawa duit 17 juta ya Ke Medan Terus kata Igun Ngapain sih Bawa duit segitu Bawa dong 20 Atau lebih Nah itu yang bunda Senang gitu Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu Bener gak Pasti gak Bunda juga sempet Sempet nangis nih Di brownies kemarin Karena ngomongin soal Fisik yang udah lagi sakit Terus usia juga Ya karena kadang-kadang Bundanya Kalau misalnya Apa ya Kan orang gak ada yang tau Kalau bunda dari cordillac Itu kan bunda selalu Ceria gitu Kadang-kadang pas Ini juga kaki kan masih Ini kram gitu Jadi kayak Dipegang itu kayak gak ada rasa Itu udah hampir 10 tahun Kenapa sih buno? Karena bunda gak ngecek Bunda gak berani Bunda tuh paling takut Dengan kabar sakit Pada diri bunda Mendingan bunda gak tau Kalau bunda tau Bunda jadi berpikir Jadi bunda gak mau Sampai sekarang bunda gak pernah ngecek Cuman bunda tau aja Ini kaki ini kebas Gak bisa Kalau dipegang itu gak ada rasa Sampai Ini udah berjalan 10 tahun Jadi kalau sholat itu Karena suka apa ya Ya makanya Kalau bunda lagi sembahyang itu Yang paling penting adalah Berdoa Keselamatan dunia dan akhirat Itu aja yang bunda harapkan Karena kalau rezeki Biar Allah yang kasih Kesehatan itu Biar Allah yang Tentuin Apa namanya Umur itu Allah yang punya Bunda hanya berusaha Untuk sikap sholat Yang penting adalah Keselamatan dunia dan akhirat Keselamatan di padang masyarakat Keselamatan di dalam kubur Itulah kesuksesan kita Jadi Kesuksesan dunia itu Kita Kita capai Tapi kita gak tau Kesuksesan akhirat Karena Orang yang beriman Orang yang percaya pada Tuhan Dia berharap Kesuksesan adalah di akhirat Karena kalau ketika kita di dunia Kita kaya Banyak duit Kita bisa beli apa aja Tapi di akhirat kita Kita jadi kaya tersiksa Maksud neraka Itu gak kita inginkan gitu Kita gak usah berhayalnya neraka Kita udah gak sanggup Bunda tuh udah gak sanggup Karena kita percaya Bandar neraka itu sangat petri Perih sekali Jadi kita jangan berharap Jadi Bunda tuh Sedih aja Kalau lagi sakit Lagi semen Dan mikirnya Ya Allah kemana nanti Kalau misalnya Bunda mati Dimana gitu Maksudnya Apakah di Medan Apakah di Jerman Karena Bunda masih Masih seneng hidup di Jerman Bunda gak peduli Dengan semua ini Yang Bunda dapet Ketika di Indonesia Bunda tetap bertahan di Jerman Dan sejauh itu Bunda mukirnya Sampai akhirnya Sampai mening Ya kadang Karena Bunda kan usianya udah 50 Jadi Ya Usia 50 itu Adalah Usia yang Gimana ya Nabi Muhammad aja Kalau gak salah diangkat Sebagai Nabi Usia berapa 40 40 40 gitu ya Kita kan manusia biasa ya Bukan kalangan Nabi Jadi Dengan usia 50 itu kan Sebagai manusia biasa Yang banyak dosa Kita kayak udah Disitu Bunda udah Mendapatkan kematangan Bunda udah berusaha Mencapai Allah udah kasih hidayah Buat Bunda Walaupun Kita Bunda gak Gak merasa orang yang Paling sempurna Dalam ibadah Masih banyak kekurangan Dari sholatnya Dari jakartnya Dari sedekahnya Dari berbuat baik Sama orang Bunda gak mau Niatnya mengusik orang Biarlah orang menyentuh Atau mengusik Bunda Mempiknah segala macem Bunda tetap Tetap berdiri pada Posisi Bunda Bunda ingin berbuat baik Pada siapapun Tidak mengganggu siapapun Menghibur anak-anak Bunda Yang lagi 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 stress Dengan life Bunda Itu aja Bunda Bunda tadi kan bilang Lebih suka tinggal mas ini Mas suka tinggal di Jerman Mungkin kegiatannya Apasih sih Di Jerman tuh Kerja apa gitu Ya pokoknya Kegiatan Bunda Jerman tuh Karena kan kalau pulang kerja Tidur Apa nih Kepala orang tadi Sangat kepala Bukan Bund Jadi Bunda ngomong Gak gajah Kira-kira tadi Kepala orang Apa gimana tadi Di Jerman Di Jerman aktivitasnya apa Kerja Sekarang kan muda kerjanya Di pas guys Kebetulan bos Bunda tuh Banget Eh apa itu Nah Tentu beranggit Mungkin dulu Oh ya boleh 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 Boyang terus Jadi kalau pulang kerja Pulang kerja tuh Sekarang kan Bunda kerjanya Seminggu tiga kali Kalau misalnya sekarang Sudah masuk Sombat itu Seminggu empat kali Jadi selalunya Hari-hari libur Jadi kayak misalnya Selasa Eh Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin selasa Rabu libur Bos Bunda tuh baik banget Dia pengertian banget Dia tau aktivitas Bunda di Indonesia Yang dikasih izin gitu ya Bunda kan di Apa Di restorannya Siap saji Dan kebetulan Bunda tuh Memang ambilnya Yang lobby dan kasir Terkadang Bunda Memang di bagian dapur Bagian Pakai-pakai McDonald Menyiapkan menu Tapi Bunda lebih Ke lobby Kenapa Karena lobby itu memang Karena banyak pegawai Yang muda-muda Mereka tuh Kalo bersihin kadang-kadang suka Ada yang kurang Kalo Bunda kan memang Gak menguji Tapi Bunda rapi Jadi bosnya seneng gitu loh Orang Indonesia tuh Kalo di luar negeri tuh Memang dikenal kerjanya rajin Itulah orang Indonesia itu Dikenal rajin Jadi kalo Orang Indonesia itu Kalo untuk Untuk cari kerjaan di Asia Di luar negeri Itu gampang banget Karena memang udah dikenal Orang Asia tuh kerja Terutama Indonesia itu Bertanggung jawab Rajin gitu Jadi makanya Memang udah semangat Bun bener gak sih Kalo upah kerja disana tuh Besar bun Nah itu tuh Jadi gini Sebenernya Kemarin Sepadran bilang Bun banyak kita Mereka minta kerjaan Di luar negeri Bunda bilang Sekarang gak gampang Kalo keluar negeri Gak seperti zaman Bunda Sekarang udah ada Mungkin ada beberapa Agensi-agensi Tapi Tetap waspada Karena banyak Kayak penjualan Apa Penjualan Perdagangan manusia Hati-hati gitu loh Mereka ambil Ausbildung Karena gini Kalo cuman Dengan visa turis Berkerja ke luar negeri Otomatis tuh ada Ada something wrong Tapi kalo misalnya Memang dari sini Sudah dikirim kesana Dengan ambil kursus Ausbildung itu Artinya kursus Sekolah Sekolah Dengan jurusan Mau ke jurusan masak Manager hotel Perhotelan Atau Apa aja Masakit Perawat Panti jumbo Gitu Jadi harus waspada Berapa Benuk utangnya Emang besar Benuk katanya Tergantung Kalo mesennya Bagi buat Ausbildung Buat Buat yang mengambil Mereka cuman Gaji itu Di paling banter 7900 Itu udah dipotong pajak Dan mereka akan Dikasih tempat tinggal Beda kalo Bunda Kalo Bunda kan Udah punya rumah sendiri Bunda orang Bunda tuh Bagian dari Kalo Ausbildung Itu kan Mereka Mereka tuh Dalam masa Dalam masa Latihan Tapi sembali kerja Masa belajar Sembali kerja Gitu Megang gitu Kalo Bunda kan Bukan Bunda Masyarakat Yang tinggal disana Jadi beda Gaji Bunda tuh Sesuai dengan Apa UMR 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 Sesuai dengan UMR 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 nya berapa pun Kalo disana berapa Berapa uru Tergantung Kalo Bunda ngambilnya Cuman 8 jam Kalo misalnya Bunda cuman Bunda kan full side Tapi kerja Bunda Sekitar berapa 60 jam Atau 80 jam Ya kalo gak Tambahnya jadi kan 1500 itu Bersih Kadang kotor Ya kotor Kadang-kadang 1800 2000 Tergantung Kadang-kadang Kalo misalnya Bunda lagi males Suka Kalo gini Di Five Guys itu Kita udah bilang Kita mau Minim job Full side Atau tall side Kerja yang full Atau setengah Atau yang itu Nah kalo Bunda kan Kadang-kadang lagi males Kalo gak ada orang Bunda tuh pulang gitu Karena Bunda bagian lobby Gitu Tapi pernah merasa kesepian Gak sih Bund Tinggal sendirian di Jerman Gimana Pernah merasa kesepian Gak sih Bunda Oh itu udah lalu Udah lewat Sekarang udah gak lagi Ada Abi Ya pertama Abi Tau aja pacara Bunda ya Iya lah Mungkin aroma gatal deh Jadi gitu Jadi udah gak mungkin bosan lagi Karena udah melewatin Masa-masanya Dulu pertama kali ke Eropa Tahun 1999 Itu pertama sekali ke Eropa Bunda menginjir di kota Paris Itu memang ada merasa Kayak sedih Rindu Indonesia Pengen pulang Gak betah lah Tapi udah melewatin Masa 5 tahun 7 tahun 6 tahun Udah biasa Dan sekarang kalo Bunda di Indonesia ini Bahkan di Indonesia Kalo terlalu lama Gak bisa Itu pasti Bunda Pengen balik Kemarin aja Bunda di kolam berenang Diputar lagu Jerman Itu Bunda langsung nangis Karena Separuh badan Bunda tuh disana Jadi di badan Bunda ini Satu Jerman Satu Indonesia Jadi dibilang Bunda siap gak tinggal Indonesia Dengan dunia Bunda sekarang Tidak bisa Tidak siap Disana juga sama Jadi Bunda sayang Indonesia Tapi juga Bunda sayang dengan Jerman Bunda gak mau ambil keputusan Langsung putus ke Jerman Atau kebalik Indonesia Gitu gak mau Karena hidup di luar negara tuh Banyak yang memimpikan Banyak yang memimpikan Tapi gak semua gampang Dan gak semua terdapat pada setiap orang gitu Dan ini buat Bunda Satu keberuntungan Satu kebaikan dari Allah Dari Tuhan Dapat dua negara tinggal Tidak Bunda pulang ke Jerman Bawa orang-orang apa sih Bunda Kesana Karena di Jerman tuh pertama Bukan hanya kena kerjaan Tetapi lebih aman Tentram Nyaman Apa ya Kalau Bunda pulang kerja itu Mau jam dua Jam satu malam Naik kereta Naik bus Atau jalan Sampai dasen bisa jalan Sampai berapa kilometer Itu aman Jadi jarang sekali mendapatkan Kejahatan Kejahatan yang orang lakukan Di pinggir jalan Misalnya Apalah pokoknya gak ada Jadi Bunda nyaman gitu loh Terus sangat terpercaya gitu Karena disana gak ada Gak terlalu banyak pengangguran Pengangguran pun dibiayain Jadi Jadi mengurangi Mengurangi pengangguran Yang melakukan kriminal Gitu Bunda sekarang lebih cantik nih Bunda Lebih cantik transformasi Gimana nih Bu Transformasi apa itu Transformasi Bunda lebih cantik Iya banyak yang bilang Bahagia sih Dengan perubahan wajah Karena kan Bunda kemarin Karena ada yang bilang Bunda kamu itu Kayak gigi Misalnya Bunda Gigi kamu tuh Sepertinya harus di Giniin Karena kalau setiap Ternyata Bunda kan gak mau Bunda gak mau Tapi kena pikir-pikir Memang sebelum Bunda Jadi ini memang Bunda udah punya rencana Ingin menarik wajah Memang untuk lelaki Bukan untuk dilihat orang Untuk lelaki Dan gigi juga untuk lelaki Akhirnya ada yang bilang Bunda kalau lagi putuh-putuh Kan mendingan pasang gigi Jadi orang nama Bunda itu cantik Yaudah Nah dan ini memang wajah ini Bukan untuk siapa Untuk adik sebenarnya Bunda tapi 20-20 tahun Sendiri di Jerman Masih ada keinginan Untuk Terus kenapa Kenapa Masih ada keinginan Untuk Iya iyalah sayang Bunda kan seorang wanita Yang butuh kasih sayang Butuh ditidurin Butuh dibelai-belai Iya kan Berarti hubungannya sejauh ini Sudah sampai dimana nih Keseriusan dengan anak-anak Abi tuh masih dalam Angan-angan aja Belum berani Mengucapkan Kata Belum Bunda masih berharap Lelaki lain Apa ada diantara kalian semua Aduh buru Apa ada diantara Pernisa Indonesia Kriterianya apa sih Bu? Kriterianya Baik Gak sok ganteng Jangan sombong Dan Ya seleranya ya Selera bunda WNA bun Atau orang Indonesia Gak mesti harus kaya Yang penting dia Tidak bolong Tidak pelit WNA bun WNA terpengar Warga negara Raksin atau orang Indonesia Tadi bunda Belum ada tertarik Belum ada Apa ya Hati sama orang Indonesia Belum Maaf sekali ya Dibilang trauma Dibilang trauma sih Enggak Mungkin kalau Kalau untuk saat ini Bunda berpengar gini Kalau aku pacaran sama orang Indonesia Aku seperti pacaran sama keluarga Aku sendiri Jadi bunda kaya Belum bisa gitu Gak tau ya Kenapa ya Kalau misalnya di luar itu Kayaknya orang asing banget Jadi kaya Bau banen itu beda gitu Ayo Sosok abi Sosok abi itu Kayak karjastan Kayak orang-orang kajastan Jadi kaya Kaya orang turkis Aslinya orang turkis Itu kan seperti orang kajastan Awalnya Jadi kaya monggol Monggol-monggol Tapi Iya kaya monggol Kaya jepang Kaya mana sih Gak kaya orang asia kita Gak kaya cina Kaya tipe-tipe monggol Monggol-monggol Peranakan Ruslan gitu Gimana sih Sejak jaman di McDonald Dia itu pengisi hati bun Dalam kejenuhan Kebosanan Kenakan kerja menurut Sangat keras sekali Banting kita Siap dibanting Jadi itu suasana Udah kerjanya setelah jam Masuknya malam Pulangnya pagi Itu udah kan Suasanya kerjaan Yang paling mudah Tapi kena ada abis Semangat 45 Makasih bunda Oh ya